Pemirsa uji klinis fase 3 vaksin Corona Sinovac telah dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat pada bulan Agustus 2020 lalu. Dalam tinjauan penyuntikan perdana vaksin di Universitas Pajajaran Jawa Barat, Presiden Jokowi berharap pengujian vaksin tahap 3 ini dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Uji klinis fase 3 vaksin Corona Sinovac dari China telah dilakukan di Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 lalu. Pengujian secara klinis vaksin COVID-19 ini dilakukan di Kota Bandung kepada lebih dari seribu subjek atau relawan uji vaksin. Ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 dari Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Kusnadi Rusmil, menjelaskan bahan yang digunakan pada uji coba ini berasal dari virus yang telah dimatikan dan virus tersebut tidak akan menimbulkan penyakit baru, namun menciptakan zat yang menyembuhkan penyakit. Saat Presiden Jokowi meninjau penyuntikan perdana vaksin di Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat, Jokowi berharap pengujian vaksin tahap 3 ini dapat selesai dalam waktu 6 bulan, sehingga vaksin ini dapat segera diproduksi dan dibagikan ke masyarakat pada awal tahun 2021. Ya, untuk mengetahui sudah sejauh apa perkembangan uji coba vaksin COVID-19 Sinovac ini, kita telah terhubung dengan Prof. Kusnadi Rusmil, selaku Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kepercayaannya. Baik, terima kasih kembali. Prof, ini sejauh ini bagaimana perkembangan dari uji coba vaksin COVID-19? Karena kan sudah tahap 3 ya, apa yang sudah dipelajari dan dievaluasi dari tahap ke-3 ini, uji coba vaksin Sinovac? Jadi, rencananya kami kan ada 1.620 relawan ya, ternyata yang mendaftar ada 2.400. Nah, setelah dilihat-lihat, kebanyakan banyak yang di luar kota dari sekitar Bandung ya, jadi bukan di Bandung. Sehingga dari situ kurang lebih 200 itu dari luar kota Bandung. Ya, jadi, nah sekarang udah masuk dan sekarang kita udah memeriksa kurang lebih 450 orang. Ya, jadi kita udah memeriksa 450 orang, ya. Tapi yang dilakukan sweat test dan lain sebagainya itu baru 400, yang 50 belum. Rancananya, itu tiap minggu kita akan memeriksa kurang lebih antara 300 sampai 400 orang. Diharapkan pada akhir Oktober, itu semuanya udah selesai disuntik 2 kali. Saat ini yang udah disuntik 2 kali itu sebanyak 200, yang 200 itu baru 1 kali. Ya, sekarang kan udah 400an gitu ya. Jadi, saya optimis bahwa puji klien sini akan berjalan normal. Dan rasanya sampai sekarang saya belum memenuhi, belum mempunyai masalah yang berarti. Dari 6 senter yang kita lakukan, yaitu di UNPAD, di Parasitologi, di Dipatu Ukur, Kemudian di Puskesmas Cimbuluit, Puskesmas Dago, Puskesmas Garuda, dan di Sukaparkir. Keliatannya tidak begitu banyak masalah, ya. Permasalahan yang ada, oleh karena ini pasiennya itu berumur antara 18 sampai 59 tahun. Nah, yang di atas 59 tahun itu kadang-kadang banyak yang di-drop out. Selama ini yang dari yang umur-umur 50 tahun ke atas itu di-drop out kurang lebih ada 38 orang. Kebanyakan itu sebabnya oleh karena hipertensi, 150 ke atas. Kalau 150 ke bawah itu diikut, ya. Tapi kebanyakan yang nggak ikut itu kurang terkontrol. Jadi kalau mamanya kesehatannya kurang terkontrol, saya nggak berani. Ya, kita tim nggak berani memasukkan sebagai subjek. Karena subjek itu dilihat dulu, ininya apa, kondisinya. Ya, apakah dalam keadaan sehat, darah tinggi, dan sebagainya. Mungkin begitu. Baik, Prof. Seperti apa sebenarnya vaksin ini bekerja pada tubuh subjek atau relawan yang sudah divaksin? Dan kenapa untuk pasien-pasien, calon-pasien, atau calon relawan yang mengalami hipertensi ini tidak dianjurkan? Apakah nanti ada gejala lain? Atau ada impact lain setelah dimasukkan pasien? Karena ini kan masih uji coba. Uji coba saya nggak berani memiliki risiko. Jadi saya mesti ngasih kepada orang sehat dulu. Karena nanti kan kalau kita mau melakukan imunisasi, kan kita berikan pada orang sehat. Semua dokter akan nanya sebelum diimunisasi. Apakah ibu atau bapak sehat atau nggak, gitu. Kalau nggak sehat, ya nggak diimunisasi. Mungkin diundur satu minggu. Atau tiga hari, tergantung sakitnya. Kalau flu, diundur tiga-empat hari. Tapi kalau namanya hipertensi, suruh makan obat dulu seminggu. Kalau normal, dia bisa ikut. Yang penting dia pada waktu uji klinis, dia harus normal tekanan darah, suhu, dan sebagainya. Untuk mengurangi risiko tentunya. Baik, jadi memang sudah dipastikan semua subyek dalam keadaan sehat saat divaksinasi, ya. Sudah ada. Kita punya, untuk screening itu, kita punya 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum. Itu tidak termasuk dokter puskesmas. Baik, jadi benar-benar ada SOP yang khususnya bagi para relawan yang ingin divaksin. Ya, betul. Karena kita harus cari yang betul-betul sehat. Karena namanya uji klinis, ya nanti kita ambil darah dan sebagainya. Itu harus benar-benar sehat. Baik, ini dimulai dari umur 18 hingga 59 tahun. Lalu setelah para relawan itu disuntikan vaksin, apakah ada pemantauan bertahap dok? Mengingatkan vaksin ini mungkin memiliki efek terhadap tubuh pada relawan tersendiri. Bagaimana dok? Apakah ada pemantauan? Betul. Ada. Jadi sebelum disuntik, tiga hari sebelumnya itu kita pantau. Ya, tiga hari sebelumnya kita pereksa darahnya, kita pereksa swabnya, kita pereksa PCR-nya. Kalau positif, dia tidak boleh ikut. Untuk penelitian yang ini, kalau positif tidak boleh ikut. Kemudian kalau umpamanya ada degedala-degedala sakit, umpamanya hipertensi, dia tidak boleh ikut. Jadi tiga hari sebelumnya kita lakukan screening dulu. Begitu semuanya bagus, tiga hari kemudian dia datang. Sebelum disuntik lagi, kita masih pereksa-saya lagi kondisinya. Bagus, baru disuntik. Nah, setelah disuntik yang pertama, sebelum disuntik diambil darah dulu kan. Kemudian disuntik. Kemudian 14 hari, disuntik lagi yang kedua. Kemudian setelah itu, 14 hari lagi disuntik lagi yang kedua. Jadi dua kali suntik. Nah, setelah suntikan itu, 14 hari kemudian itu diambil darah lagi. Kemudian setelah enam bulan diambil darah lagi, dan kita ikutin. Akhir penelitian kita lihat bagaimana darahnya dan bagaimana kondisinya. Perlu diketahui bahwa yang kita suntik itu semuanya bukan vaksin. 50 persen vaksin, 50 persen placebo. Tapi dokter itu nggak ada yang tahu mana yang dapat vaksin, mana yang dapat placebo. Pada akhir penelitian, kita baru tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang dapat placebo. Sehingga selama penelitian itu, semuanya dipantau siapa yang ada gejala-gejala COVID, siapa yang nggak. Nanti kita lihat, yang dapat vaksin berapa yang ada gejala COVID, yang nggak dapat vaksin, ada berapa yang dapat gejala COVID. Sehingga kita bisa tahu efektivitas daripada pemberian vaksin ini. Baik, Prof. Ini setiap ada vaksin baru yang digelondorkan oleh pemerintah ataupun yang sudah diuji coba, pasti jadi pertanyaan besar oleh masyarakat adalah label halalnya sendiri, dok. Untuk vaksin ini sendiri bagaimana? Ya, jadi saya sudah tanya sama ini, sama Bio Farma, bahan dasarnya apa, sumbernya dari mana. Nah, dan setelah saya pelajari, itu tidak ada bahan-bahan yang menyebabkan ini tidak halal, gitu loh. Tapi sertifikat halal biasanya dibikin oleh MUI kalau vaksin ini sudah beredar, sudah diperjualikan. Jadi untuk diperjualbelikan baru dibikin sertifikat halal. Kalau sekarang sedang dalam uji coba, ya tentu nggak dibikin sertifikat halal. Cuma saya sudah tanya sama Bio Farma bahwa ini ingrediennya dan campurannya itu nggak ada yang mengandung hal-hal yang menyebabkan ketidakhalalan. Sudah saya tanyakan, pasti itu. Baik, jadi memang sudah dicek dengan baik bahwa ingrediennya sendiri aman dan tidak ada hal-hal yang mengarah ketidakhalal, gitu ya. Baik, Prof. Lalu bagaimana dengan para relawan yang tadi disebutkan di tayangan sebelumnya, ada seribu lebih dari para relawan yang disuntik vaksin. Apakah ada efek dari tubuhnya sendiri, dok? Atau mungkin seperti merasa kepalanya pusing atau demam atau seperti apa? Apakah ada efek negatifnya, dok, dari vaksin ini? Ya, jadi yang sudah disuntik itu ada 400 ya. Ya, jadi yang 200-an itu sudah dua kali suntik pada minggu ini ya. Yang 200 baru satu kali suntik. Nah, dari yang disuntik itu satu pun belum ada yang masuk rumah sakit. Ya, satu pun belum ada yang masuk rumah sakit ya. Jadi, yang ada keluhan di telepon dan sebagainya, paling dia meriang sebentar ya, kemudian ngeri tempat suntikan, timbul merah, dan itu nggak banyak ya. Itu paling sekitar antara 10-20 persen yang demam. Ya, yang demam, yang bengkak. Ya, bengkaknya itu juga nggak begitu parah. Ya, jadi bengkak-bengkak sedikit, merah, terus kemudian hilang. Semuanya hilang dalam dua hari, dan itu nggak semuanya, cuma 20 persen. Jadi, yang panas juga nggak banyak gitu ya. Yang sangat panas juga sangat jarang. Jadi, sampai sekarang nggak ada yang masuk rumah sakit. Kebanyakan mereka kalau panas, kalau ngeri, itu dikasih parastamol juga udah hilang. Ya, seperti kita nyuntik bayi di puskesmas, kalau diimunisasi kan kalau panas, dikasih obat panas parastamol gitu. Sama itu. Baik, reaksinya sama, hampir sama dengan vaksin-vaksin yang lain. Dok, lihat ini perkembangannya sangat baik, tidak ada gejala yang mengkhawatirkan. Harapan dokter dengan adanya vaksin ini seperti apa, dan kira-kira kapan sih bisa didistribusikan di tengah masyarakat? Ya, jadi vaksin ini selesai uji klinisnya itu pada awal Maret. Jadi, diharapkan begitu selesai uji klinis, kita bikin laporan. Laporannya kalau di-ACC oleh badan POM, nah itu baru bisa dipergunakan oleh masyarakat. Dan kalau dijual oleh biofarma, biofarma itu kan pabrik vaksin. Dia selama ini udah menjual kurang lebih vaksin ke 144 negara. Contohnya vaksin tetanus, vaksin vertusis, vaksin polio. Itu biofarma udah menjual ke 144 negara. Nah, diharapkan ini juga akan dijual ke mereka. Mungkin begitu ya, saya kurang tahu ya. Karena memang nama biofarma kan itu kan perusahaan, pabrik ya tentu pengen punya nilai lebih ya. Pasti dia akan jual keluar gitu. Nah, sampai saat sekarang saya masih optimis. Karena sampai sekarang saya belum menemukan kasus-kasus yang istimewa. Jadi, yang ada yang sesuai dengan lebih dalam imunisasi pada umumnya. Baik, kita harapkan sama-sama bulan Maret mendatang sudah bisa divaksin ke masyarakat dan bisa menjadi pencegahan yang efektif untuk COVID-19. Terima kasih banyak, Prof, untuk berbincang bersama kami. Halo Indonesia, tetap jaga kesehatan Anda, Prof Kusnadi. Dan selamat kembali beraktifitas, Prof. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa usai jadah kita akan berbincang tentang bagaimana menikmati kopi sambil beramal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.